Saudara calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sorong Jonas Hawaii akan gugat kader Golkar yang masuk Demokrat dan Sekretaris DPD Demokrat karena tidak setuju dengan hasil muscap Demokrat Kota Sorong. Alasan calon ketua DPC Demokrat Kota Sorong Jonas Hawaii menggugat hasil muscap karena merasa melanggar aturan partai. Gugatan akan diajukan di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara serta kepolisian untuk membuktikan hasil muscap Demokrat yang dianggap tidak sesuai dengan aturan partai. Gugatan yang saya mau kuasakan kepada kuasa hukum ini pertama saya gugat James Newe kaitannya dengan rekomendasi dari Partai Golkar yang kedua saya akan gugat Yonki Ponataba sebagai Sekretaris DPD yang mengupload atau memanipulasi KTP saya yang saya upload untuk sesuai surat kedaran ketua DPD dan ketua Sekretaris DPD diantaranya termasuk Pak Yonki yang tanda tangan berkas untuk syarat pencalonan salah satunya itu KTP setiap calon mengumpulkan seribu KTP dia belum mencapai seribu dia pindahkan KTP saya dan 62 KTP untuk menggunakan syarat dia mendaftar dan surat kedaran itu yang dijadikan pedoman untuk kita melakukan kelengkapan persyaratan untuk sebagai bakal calon dan saya gugat dia karena dianggap mencederai aturan partai dengan tidak memberi ruang kepada publik untuk mengetahui sehingga perlu diuji secara hukum Anggrini Sumbung Jawa Am Channel Terima kasih telah menonton